Halo teman-teman semua selamat sore di live kali ini kali ini berbeda ya kali ini saya saya bakal ngasih edukasi buat teman-teman yang masih pemula terutama buat yang masih bingung sebenarnya cara kita atas portfolio kita itu gimana sih disini saya bakal share Oke kita langsung mulai dulu aja ya sambil menunggu temen yang lain sebenarnya untuk bangun portfolio strategi untuk kita ngatur portfolio kita itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman ini saya bakal kasih contoh satu salah satunya adalah saya udah tulisin tapi ya jadi biar lebih cepet ini kita bisa lihat dari kemarin itu ada sentimen positif dimana profit dari pandemi itu menjadi endemi dimana kalau kita lihat juga bahkan di real kereta api yang ada pembatasan tempat duduk udah berpada dicabut-cabutin ya disitu apa aja kira-kira yang diuntungkan setelah kita melihat ini ada sentimen positif nah ini sih properti jadi diuntungkan dia karena kan properti jalan lagi begitu memang profit dianggap menjadi endemi nah ketika properti juga jalan ada sektor apa lagi ini jalan nah ada sektor retail-retail ini kayak apa sih kayak contohnya tuh kayak Hai format kayak Alfamart makanya kenapa kayak Aches terus MPPA yang dan lain-lain kenapa mereka hari ini naik gitu karena mereka mendapat sentimen positif dari pandemi menjadi endemi COVID itu jadi dianggapnya endemi itu menjadi sentimen positif buat sektor-sektor properti serta retail konsursi pun juga diuntungkan makanya mereka mulai jalan nah ini contohnya salah satunya jadi sebelum kita mau masuk ke saham apa teman-teman pastikan ya dulu sektornya gitu kira-kira ini oke gak untuk pemula gitu jadi teman-teman sesuai lagi gitu ketika memang udah cocok udah udah jalan ya udah susun contoh misalnya kita udah tahu nih sektornya apa nah misalnya kamu tahu nih contoh kayak properti kita ambil contoh saham properti yang paling gampang apa sih yang kamu tahu mungkin kita mungkin enggak asing dengan bsde dengan CTRA ya udah kita tinggal lihat aja nih sahamnya contoh misalnya kita buka ke CTRA dulu nah setelah kamu udah tahu sahamnya kira-kira Oh ini sektornya sudah oke nih berarti kamu udah prepare buat entry dong kamu lihat di sini di sini si CTRA dia tuh berhasil mantul ya dari resistensinya dia udah berhasil bertahan di sini dan ada pattern double bottom nah biasanya huruf W ini atau pattern double bottom ini akan terbang setinggi dari patternnya ketika dia sudah break dan konfirmasi jadi CTRA dia potensi ke satu-satu 30 ini contoh nah kita udah tahu nih contoh yang ini contoh saham CTRA berarti kita anggap aja berarti kita masuk saham yang pertama kita masuk CTRA nah setelah kita udah tahu watchlist kita apa mau masuk teman-teman ukur lagi risk reward yang kira-kira antisipasi nih kalau misalnya saham ini turun gimana sih gitu biasanya kalau posisi seperti ini ini kita lihat di cat ini tuh ada angka di 1010 kalau di 1010 saya biasanya ambil di angka psikologi angka psikologi itu support psikologi ataupun resistensi psikologi itu kita bisa lihat di angka contoh kayak 1000 1050 1100 itu contohnya seperti itu ya itu contohnya jadi kita tinggal ukur misalnya ini turun ke 1000 anggap aja 1000 nggak kuat berarti potensi rugi 5% next kita lihat kalau misalnya dia berhasil tembus dari 1055 nah berarti kan ini risk rewardnya kan 1,5 banding 1 kan nah teman-teman bisa lihat nih bisa teman-teman sempitin lagi misalnya di 1010 lah biar nggak terlalu sakit kalau closing di bawah itu nah 4% jadi kurang lebih risk rewardnya itu kita bisa perhatikan kurang lebih 1 banding 1,5 atau 2 banding 1 teman-teman tinggal sesuaikan aja karena setiap orang terpannya itu beda-beda nggak semua orang bisa terima resiko 5% gitu ada juga yang mungkin mungkin dia bisa terima oh mungkin saya stop loss-nya 7% is oke lah amunisisnya kan masuknya segini gitu itu kurang lebih seperti itu ini gambarannya kita ambil CTRA salah satunya ya berarti kita udah dapat nih satu emiten yang kita udah lihat sektornya Oh ini mulai lagi bawah nih sektornya karena pandemi menjadi endemi property sektor retail kemudian konsumsi itu diuntungkan nah setelah kita udah tahu berarti kita misalnya strateginya mau masuk CTRA anggap mau masuk CTRA di 1055 stop lossnya anggap aja di misalnya di 1010 ya ini contoh nah misalnya kamu mau masuk begini ya udah kamu berarti udah tahu resikonya kurang lebih sekitar 4% kurang lebih Oh berarti kalau saya rugi sudah dapat gambarannya nah pastikan teman-teman juga bertanya nih sebenarnya untuk kita masuk ke saham itu idealnya berapa persen amunisi sih pada dasarnya gini saham itu merupakan instrumen investasi yang bisa dibilang itu high risk ya dimana resikonya itu tinggi jadi teman-teman ya kalau misalnya enggak siap contoh masuk duit 20 juta kamu enggak siap sampai rugi 2 juta 3 juta itu mendingan jangan masuk segitu berarti kamu belum siap gitu karena di saham itu bukan bicara berapa banyak duit teman-teman tapi gimana cara teman-teman bisa Hai psikologi kita tuh bisa terjaga misalnya contoh kita lagi lost kita juga nggak panik atau nggak gimana gitu cipi kasih contoh lagi ya Misalnya ada Siak Aanggap aja Sia Alap aja anggap aja si Andi si Andi punya duit Oh ngapa yang 10 juta nah contoh ini kan Cetera dia mau masuk di 1055 Anggap aja kita masukin sekitar 10% amunisi batih 1juta ya Nah contoh kalau dia masuk 1juta misalnya dia siap rugi 4% Perhatikan potensi ruginya kan kurang lebih kan 40.000 ini contoh aja. Berarti udah dapet gambarannya. Berarti udah gambarannya berarti minus 4% ya berarti dia potensi duitnya jadi segitu kan 960 kan berarti potensi loss 4%. Jadi udah dapet gambarannya kamu atur strateginya udah tau yaudah berarti di sini dia potensi loss 4%. Jangan dipikirin cuannya aja gitu. Meskipun memang targetnya target misalnya dari double bottom misalnya target tp1.135 potensi profit 7%. Nah kamu catat dulu aja oh ini kurang lebih strategisnya gini yang penting disiplin aja. Berarti risk rewardnya masih menarik dong kurang lebih 2 banding 1 lah. Rewardnya 2 risknya 1 yaudah ini kurang lebih contohnya. Misalnya dia mau masuk 10% masih oke property menurut saya untuk masuk 10-15% buat versi saya mungkin buat temen-temen yang sibuk sambil kerja tapi nggak mau terlalu pusing sama saham tapi mau konsisten cuan ini bisa diperhatikan ini salah satu trade plannya kurang lebih gambarannya begini ini salah satu contohnya ya. Anggap aja berarti si Andi udah pakai duit 1 juta dong berarti duitnya masih ada 9 juta. Next kita udah kita udah dapet nih kita udah atur strategi money managementnya masuk 10% dari total amunisi kemudian kita juga udah dapet nih sektor yang menarik kan contohnya di CTRA dia diuntungkan karena yang saya bilang tadi yang saya udah gambarkan tadi disini ini udah saya gambarkan ya dari covid menjadi endemi property diuntungkan. Nah sektor retail kan juga jalankan nih berarti kita ambil contoh lagi nih ambil contoh misalnya ACHES ini ambil contoh ACHES ya. Nah ACHES memang kita lihat dia terpantau downtrend saat ini ya. Dia terpantau downtrend tapi dia hari ini udah rebound saya udah call dari bawah sih saat ini ACHES berada di resistance. Kalau kita perhatikan dia itu membentuk KP handle kecil sebenernya kalau breakout dia tuh bisa lanjut lagi ke atas. Targetnya dimana dia bakal ngetes disini di sekitar 1250. Nah tapi kan kita lihat disini ada resistance kan di 1190. Nah untuk target swing kita bisa pakai cara ini juga misalnya karena ini lagi di resistance misalnya kamu takut kamu bisa masuk bertahap. Misalnya kita mau masuk ACHES contoh ini plan kedua ya ACHES anggap mau masuk 10% juga kita ambil contoh ACHES pakai dua strategi. Misalnya kalau dia gagal break dan ada potensi turun dulu misalnya gini entry 1 di 1110. Kemudian kalau antisipasi dia balik turun koreksi wajar itu entry 2 bisa begini. Amunisinya bisa dibagi. Gampang tinggal dibagi aja. Amunisinya 5% kemudian yang ini juga 5%. Itu antisipasi. Ini bisa dibilang buy before breakout. Kalau misalnya dia gagal break kamu bisa antisipasi di bawah karena disini memang udah minor supportnya lagi. Berarti jadinya potensi IHNS gitu. Setelah kita udah lihat kayak gitu yaudah kamu tinggal bagi entrynya bagi 2 aja amunisinya. Berarti kan anggaplah ini kan 500-500 kan. Yaudah kita udah tahu. Risk rewardnya gimana? Kita tinggal ukur aja risk rewardnya ketika dia sudah breakout. Kira-kira menarik gak? Paling jauh. Oh 12%. Kemudian kita lihat lagi ada resistance di sekitar 1190. Oh berarti sekitar 7%. Stop lossnya dimana? Batisin aja di anggap aja di 1035. Kita batisin stop lossnya di 1035. Kita ukur. Kalau ke 1035 itu berarti turunnya berapa? Kurang lebih. Jadi kurang lebih dapet gambarannya. Ini contoh. Oh berarti kurang lebih 7% kan? Nah kalau misalnya 7% kamu merasa sakit kamu masuk entry bertahap. Yang saya ajarkan. Kayak barusan tadi ya ini. Ini bisa pakai entry bertahap. Berarti kita udah dapet gambarannya nih. Kalau misalnya ke TP1 risk rewardnya 1 banding 1. Supaya risk rewardnya gak 1 banding 1 amunisinya dibagi 2 antisipasi. Kalau misalnya dia ada koreksi besok. Ini salah satu caranya. Kalau mau entry. Sebenarnya ketika memang sektornya udah mulai rebound dan memang contoh kayak SMR tadi ada koreksi wajar. Itu bisa dipantau untuk buy on weakness sebenarnya. Ini salah satunya untuk HS. HS juga baru jalan ya. Dan menurut saya ini juga udah mantul dari support kuatnya. Dari harga waktu dia covid. Ini udah mulai rebound dia. Yang penting ketika dia bisa temui 1.190 maka itu udah bagus. Menurut saya. Overall dia bakal bisa lanjut. Jadi ibaratnya kamu udah dapet bottom fishing. Atau bahasa gampangnya barang udah di bawah banget. Udah barang yang murah lah posisinya. Secara valuasi juga HS menurut saya juga udah lumayan murah ya. Jadi kurang lebih begini gambarannya teman-teman. Jadi udah dapet settingannya yaudah. Berarti udah tau nih. Target swing misalnya 12% potensi profit. Yaudah kita udah atur. Kemudian potensi loss 7%. Tapi kan dibagi 2. Jadi anggap kalau kamu masuk 1.110 terus dia masuk lagi di 1.060. Kamu kan kebagi 2 lagi. Berarti kurang lebih average-nya ya 1.085 lah. Anggap aja berarti kan average jadi kurang lebih kan 1.085 ya. Kurang lebih. Ini kurang lebih aja. Kurang lebih dapet gambarannya average-nya segini. Yaudah berarti kamu anggapannya aja yang tadi 1.085. Berarti kamu lossnya gak sesakit itu kalau bisa kenapa-napa. Karena kamu masuknya pakai money management. Masuknya bertahap. Ini skenario terburuk. Berarti kita lihat. Berarti potensi lossnya 4%. Itu gak dengak. Berarti potensi kamu cuma sekitar 4,46%. Menurut saya ini ya masih oke lah. 4% itu yaudah. Dengan 10% amunisi oke lah. Itu bisa ditoleransi gitu. Ini contohnya. Kita ambil contoh lagi komoditas. Ini komoditas merupakan yang lagi fluktu asil. Yang lagi bener-bener naik turun. Yang bisa dibilang tuh. Aduh pokoknya lagi high risk banget deh. Karena dia naik turunnya gila-gilaan. Kita ambil contoh Antam. Ini Antam. Kita ambil contoh Antam. Antam disini udah mulai mantul ya. Disini dia udah mulai mantul si Antam. Ini kita ambil contoh kasus. Misalkan. Gimana ketika kita posisi nyangkut. Terus ARB gak bisa masuk. Pasti bingung dong. Ini Antam contoh. Anggap aja kamu punya Antam. Contoh. Ini skenario-nya kamu punya Antam di 2900. Ini anggap aja nyangkut. Anggap aja kamu punya Antam. Ini contoh kasus. Anggap aja si Andi ini punya Antam. Di 2900. Ini anggap aja dia punya di segini. Kemudian. Dia posisi saat ini dia lagi floating loss nih. Contoh di 2900. Turun nih. Berarti rugi berapa nih kurang lebih nih. Harga closing. Berarti. Posisi saat ini. Floating 11%. Ini contoh lagi. Posisi saat ini floating 11%. Nah disini kamu lihat ada pantulan. Lihat besok gimana konfirmasinya. Ini bisa menggunakan strategi money management juga. Ketika kamu lihat udah minus 11%. Kamu anggaplah belum cabut. Karena ARB. Terus bingung mau ngapain. Anggap aja nih. Anggap aja ini udah nyangkut ya 11%. Kamu disini besok pantau. Kira-kira ketika ada reversal. Menurut saya pribadi. Untuk average yang ideal. Minimal kurang lebih tuh. Selisihnya tuh 10%. Jangan kamu average kayak baru turun 2%. Kamu udah average. Itu namanya demen belanja ya. Itu namanya bukan average down. Namanya demen belanja. Tapi kalau memang udah ada kurang lebih 11%. Kamu tinggal hajar aja. Anggap aja 225.80. Dengan jumlah load yang sama dari sini. Ketika kita udah tau. Nanti tuh akan dapet gambarannya. Berarti kurang lebih. 2900. Ditambah 2580. Dibagi 2. Berarti average kamu jadi berapa? Average kamu jadi 2740. Jadi kepress. Eversinya jadi 2740. Apakah 2740 lebih gampang kejemput? Ya lebih gampang kejemput. Ini salah satu strategi buat amanin. Kita potensi lagi loss. Selama trennya masih oke. Karena menurut saya memang antar masih oke. Cuma memang koreksi. Karena dia udah rally kenceng banget. Kalau temen-temen perhatiin. Ini tuh udah naik gak sehat. Ini makanya dia naik kenceng. Kemudian ketika dia disini sideway dulu. Ketahan dan bisa breakout. Dia bakal bisa lanjut lagi. Cuma kita lihat aja price actionnya gimana. Yang penting tetap batasin resiko. Berarti kan tinggal dia tambah lagi. Di bawahnya lagi. Misalnya kamu antam udah floating loss 11%. Average down di 2570 sekitar. Dengan jumlah load yang sama. Hasilnya jadi 2740. Ini contoh ya. Ini contoh. Anggap aja kamu antam. Antam masuk posisi 10% amunisi. Ya 10% amunisi. Berarti kamu harus average down lagi 10% amunisi. Apabila itu kenapa-napa. Itu salah satu contohnya. Nah gimana nih cara supaya sisihin yang ideal. Amunisi yang ideal tuh gimana sebenernya. Kalau menurut saya pribadi. Untuk amunisi yang ideal. Di portfolio minimal. Minimal itu pegang cash. 30% ke atas. Ini dari saya. Gambarannya. Jadi kurang lebih kalau misalnya kenapa-napa. Contoh kayak kamu punya saham apa ARB. Apalagi komoditas. Contoh kayak oil yang harganya lagi naik tinggi. Kemudian kol, kemudian nickel. Kamu mesti pakai dua strategi entry. Disarankan aku entry-nya juga sebenernya. Tidak dalam jumlah posisi besar. Ini hanya gambaran saja. Contohnya 10%. Kalau kamu nyamannya 5% atau 15%. Up to you. Tapi kurang lebih gambarannya gini. Cuma kalau saya pribadi memang. Untuk komoditas sendiri. Saya tuh cuma ngambil dua aja. Misalnya gini. Komoditas kan agak banyak. Ada kol, ada CPO, ada oil, ada nickel. Kita tahu dia udah naik tinggi. Dan harus ingat ketika saham udah naik tinggi. Pasti ada yang namanya pullback atau koreksi. Membuat higher low baru. Contohnya ada apa? Contohnya kayak antam kayak gini. Jadi kalau kenapa-napa. Kamu gak sakit. Jadi misalnya kamu mau masuk nih. Mau coba 2.900. Ya silahkan. Sebenernya gak masalah. Selama kamu memang punya strategi money management-nya. Jadi antisipasi. Oh ternyata kalau misalnya dia turun. Dikasih ARB dulu. Oh saya bisa spekulatif. Bayi disini nih. Gitu. Itu salah satu contohnya. Terkadang orang yang salah itu. Ketika dia langsung masuk. Langsung masuk di pucuk. Mentang-mentang udah terbang. Langsung masuk di pucuk. Dia gak bagi lagi money management-nya. Langsung hajar. Begitu turun. Nanti dia pusing sendiri. Aduh kok antam gimana ya. Teens gimana ya. Padahal sebenernya. Itu penting banget buat kita ngatur strategi money management kita. Gitu. Plus ketika kamu masuk banyak. Psikologi kamu juga kena. Kamu gak tenang. Akhirnya begitu. Kamu nanti trading kemana-mana. Pasti bakal ancur. Apalagi. Misalnya contoh kamu udah loss. Misalnya anggaplah kamu udah gak loss. Antam 11%. Pasti kamu tuh bawahnya tuh. Pasti potensi buat bahas dendamnya tuh makin tinggi. Buat kita trading sana sini. Buat mikirnya balikin loss. Eh ternyata. Malah jadinya. FOMO. Misalnya contoh kamu. Masuk ke saham apa yang lagi arah. Atau lagi naik tinggi. Oh ini masih bisa naik gitu kan. Jadi kamu udah gak karuan. Trade planenya udah berantakan. Gitu. Itu hal yang paling sering terjadi. Jadi kurang lebih itu gambaran dari saya. Supaya kita gak ke gocek-gocek lah. Ini contohnya. Ini contoh ya. Kurang lebih ini. Ini gambarannya kalau mau masuk. Nah terus untuk portfolio sendiri. Disarankan tuh masuk apa lagi nih. Pasti kan temen-temen bingungkan. Temen-temen bisa perhatikan big caps. Big caps ini menjadi saham defensif. Ya itu bisa menjadi saham defensif. Contohnya adalah BBCA. Ini temen-temen bisa bagi. Misalnya BBCA kita lihat hari ini. Dia tuh dia mantul ya disini ya. Setelah dia koreksi dia mantul lagi. Ini kalau kita perhatikan. Dia juga uptrend sih BBCA. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan dia sempat breakout. Cuma dia sempat turun lagi ya. Dia ini berada di garis supportnya. Dan mantul. Nah. Temen-temen bisa. Buat perhatikan BBCA. Anggap kalau dia dikasih koreksi. Di 7800 kalau dikasih koreksi. Misalnya kalau dikasih ke bawah. Ini bisa dipantau juga. Dan untuk big caps sendiri. Ini merupakan saham defensif. Jadi amit-amit contoh kayak waktu covid. Ya. Ini contoh kayak waktu covid ya. Covid. Si BBCA itu dia pernah turun ke sini. 6100. Ini karena udah stock speed aja ya. Karena kan sebelumnya BBCA kan harganya 30 ribuan kan. Dia sempat koreksi. Tapi kalau kita perhatikan. Selama covid dia dibanting pun. Dia tuh disini rebound. Kenceng. Gitu. Jadi. Amit-amit. Kalau kenapa-napa. Bursa crash segala macem. Ini bisa jadi satu solusi. Sebagai saham defensif. Jadi amit-amit kalau kenapa-napa ya. Dia pasti bakal naik terus. BBCA ini contoh kalau kita lihat ya. Dia tuh naik terus. Gak pernah dia ada kata turun ya. Jadi kurang lebih gambarannya begitu temen-temen. Temen-temen juga bisa perhatikan juga kayak BBCA. Ini salah satu contohnya BBCA. Nah biasanya kalau untuk saham kayak BBCA sendiri. Saya masuknya tuh 20 persen amunisi. 20 sampai 25 boleh lah. Atau 20 juga boleh. Anggap aja kita masuk BBCA 20 persen amunisi. Anggap aja area bayon kita 7.800 lah. Anggap lah 7.800. Nah kalau ini sebabnya boleh diinvest temen-temen. Untuk BBCA. Misalnya temen-temen oh BBCA turun nih. Gitu temen-temen gak perlu panik. Gak perlu khawatir. Karena seturun-turun yang BBCA dia pasti akan naik. Justru ketika turun kamu sebagai investor. Ada yang namanya dollar cost averaging. Jadi kamu bisa contoh beli di higher low. Contoh dia lagi ke gini lagi naikkan. Kemarin koreksi di sini. Di MA20. Kamu bisa tambah lagi. Oh tiap gaji bulanan misalnya kalau temen-temen kerja mau nabung. Lempar BBCA. Lempar BBCA. Itu bisa kayak gitu. Strateginya contohnya begitu. Itu bisa digunakan gitu. Dan biasanya kalau saya sendiri. Untuk saham-saham big cap saya masuknya 20 persen amunisi. Nah ini kurang lebih kita udah dapet gambaran ya. Anggap di portfolio kita. Ini udah masuk 10 persen. 10 persen. 20 persen. Dan ini 20 persen. Berarti ada 60 persen dong kurang lebih ya. Ada 60 persen. Ini kurang lebih kita udah masuk 60 persen. Next gimana? Misalnya kamu suka day trade. Ini contoh ya. Ini saya ambil aba. Misalnya kamu suka day trade. Atau swing di sideway juga bisa sebenarnya. Ini contoh kayak si aba. Saat ini kan dia mantul kan disini. Disini ada rejection. Disini kamu juga bisa sisihin ke saham yang lain lagi. Misalnya pengen kayak day trade. Atau pengen kayak swing jangka pendek yang cuma kayak beberapa hari gitu. Bisa dibilang day trade juga sih itu. Nah kamu disini kamu bisa pantau. Misalnya kayak aba ini. Ini saya bikinin risk rewardnya udah saya bikin. Misalnya resistance berada di 238. 328 sorry. 328. Berarti kan kamu potensi profit. 7 persenan ya. 7,7. Potensi lossnya 3,4 persen. Kamu udah liat nih risk rewardnya menarik gak? Oh ternyata menarik. Rewardnya 2. Risknya 1. Berarti kamu gak gambling. Jangan sampai kamu masuk ke saham. Risk rewardnya itu terbalik. Resiko yang kamu dapet 1. Rewardnya kamu dapet 1. Atau kebalikannya. Risknya 2. Rewardnya 1. Wah itu hati-hati sih. Ini kurang lebih dapet gambarannya gini. Jadi kamu bisa skenarioin. Berarti kan ada uang si satu. 40 persen ya. Kamu bisa masuk misalnya 10 persen. Aba berarti spekulatif di 304. Misalnya pengen TP cepat di 316 juga boleh. Misalnya TP sebagian di 316. Resistance. Resistance 328. Ini contoh. Ini based on technical. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin ngecek detail secara bandarmologi segala macem gitu ya. Tergantung ya. Kalau saya kan memang ngecek ini salah satunya. Untuk pemegang Aba. Aba ada news katanya bandara jualan. Tapi kalau saya lihat di solid kreasi baru. Justru dia bukan jualan. Dia malah nambah barang. Di sini. Dia nambah. Saham ya. Ya. Perubahan. Ini jumlah saham ya. Ini warna biru. Jadi dia nambah ya kepemilikannya. Dari 16,57 persen kepemilikan. Dia menjadi 19,74 persen. Ini salah satunya di saham Aba. Dan saham Aba itu broker LG. Dia tuh pakenya LG. Kita tahu dari mana. Dari sini datanya saya udah dapet. Ini dia pakai PT Trimegah Soekritas Indonesia. Trimegah kode brokernya itu LG. Nah setelah kita lihat ada di sini. Kita cek lagi di broker summary. Karena ini data yang paling terbuka ya. Di sini kita tinggal cek aja. Ketik Aba. Misalnya kalau kamu pengen tambahin secara bandarmologi juga. Aba di tanggal 8 sampai 10. Kita cek karena dia ada kena. Nah di sini kita lihat nih. LG ada masuk nih. Sekitar 5,1 miliar. Nah yaudah. Kamu bisa juga trading kan. Udah cek teknikal bandarmologinya. Yaudah. Kalau mau masuk spekulatif baik. 10 persen silahkan. Karena di sini juga datanya kan udah ada kan. Saya biasa juga cek datanya. Kepemilikan saham di atas 5 persen. Kemudian saya komparasi lagi dengan broker summary. Dan saya juga lihat lagi secara teknikal. Apakah menarik atau enggak. Ini contohnya. Jadi kalau jebol yaudah. Jebol dari sini closingnya ya top loss. Tapi kalau misalnya dia mantul ya. Atau breakout ya bisa di hold gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kan kita udah dapet nih. Amunisi yang kita masukkan. Total. Anggap 70 persen. Nah. Sisanya. 30 persen. Itu. Idealnya dipakai buat jaga-jaga. Kalau menurut saya. Ini selama saya trading saham. Saya selalu begitu. Tapi memang setiap amunisi beda-beda ya. Kadang ada juga orang yang. Sebenernya dia banyak duit. Orang kaya. Tapi menurut saya pribadi. Di saham dia belum siap untuk masuk segitu. Contoh misalnya dia. Anggaplah dia punya duit 1M. Dia punya duit 1M. Belum tentu dia bisa ikhlas. Rugi masuk 100 juta. Rugi 10 juta. Dia belum tentu bisa ikhlas. Gitu. Karena. Karena ya. Bukan. Di sini bukan soal banyak duitnya juga sih. Tapi gimana cara psikologi kita. Bisa cocok dengan duit yang kita masuk. Teman-teman gitu. Karena orang suka salah juga. Kayak mereka tuh. Oh. Saham nih pasti cepat kaya. Padahal gak kayak gitu. Padahal di saham itu kita harus punya mindset. Dimana kita harus bisa survive di market. Antisipasi lagi. Misalnya contoh lagi kayak saham apa nih yang turun. Kita kan gak ada yang tau. Harga nickel tiba-tiba tuh the moon. Contohnya Toba. Toba dia turun kemarin. Kenapa? Ya karena memang ada sentiment negatif juga. Sentimen negatifnya apa. Harga nickel naik tinggi. Vehicle kan bahan. Baterainya kan pake nickel. Jadi kira-kira dirugikan gak? Ya jelas dirugikan gitu. Dan di sini kita lihat juga turun. Gitu. Itu contohnya gitu. Dan kayak commodity. Misalnya kayak. Si Antam tadi udah saya bahas ya. Mungkin kita pake indie. Kayak indie kan udah naik kenceng. Jadi kalau misalnya dia bikin higher low baru. Ketika dia udah naik. Terus dia bikin higher low baru. Disini mantul. Dan disini rebound. Nah disini juga menarik. Bisa dipantau juga kan. Gitu. Tapi memang temen-temen juga harus perhatikan gitu. Untuk commodity memang bakal volatile deh. Jadi jangan mentang-mentang oil naik. Terus batu bara naik. Terus CPO naik. Terus kamu langsung hajar. Asal main hajar aja semua. Gitu. Nanti begitu serentak mereka bubble. Ada satu momen dimana mereka bubble. Dan mereka turun. Kamu nanti akan nangis-nangis. Pasti bakal busing. Gitu. Karena saham apapun yang naik. Pasti akan ada waktunya turun. Gitu. Cuman memang kalau untuk commodity. Di view saya ini koreksi wajah aja. Cuman karena naiknya sudah tinggi. Jadi range-nya tuh jauh. Gitu. Karena ini memang naiknya udah tinggi ya. Kayak Antam juga. Antam naiknya tuh udah tinggi banget. Gitu. Kalau misalnya dia koreksi. Gitu. Justru buy-nya tuh lagi begini. Kalau mau speculative buy. Gitu. Dia akan ketahan disini kan. Nah itu contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman ya ada gambarannya juga. Dan satu lagi mungkin sedikit tambahan. Untuk portfolio strategi. Dimana ketika kamu udah masuk emiten. Ini contoh ya. Contoh. Jangan masuk emiten yang sama. Misalnya contoh. Misal di foto. Property ada dua. Kalau kenapa-napa. Sakitnya double. Serius. Misalnya kayak contoh. Kamu punya oil. Maxi sama Elsa. Contoh. Contoh lain. Elsa. Maxi. Kalau oil kenapa-napa. Kalau oil kenapa-napa. Kamu bakal pergi double. Kita contoh. Kenapa Elsa hari ini turun. Karena memang ada minyak turun kan. Kamu tinggal langsung aja cek. Elsa. Turun gak? Turun. Terus kemudian apa lagi? Maxi. Turun gak? Oh dia mantul ya. Dia udah di ini. Dia udah di. Support kuatnya. 590 yang saya pernah call. Kalau Elsa. Ini pantau di. 298. 298 jebol goodbye. Tapi kalau misalnya dia mantul. Dari 298 besok. Ini bakal udah menarik. Ini contohnya kurang lebih gitu. Jadi teman-teman dapet gambarannya. Gitu. Misalnya lagi kayak saham. Misalnya PTBA sama si Adro ya. Ini PTBA juga udah bikin. Lower high nya. Kemudian kita cek. Adaro. Ini juga sama. Nah. Kenapa dia bikin lower high? Karena menurut saya ya ini udah jadi lower high baru. Jadi ini bisa spekulatif baik. Lihat besok gimana. Apakah dia bisa rebound gitu. Beda sama Indy. Ketika dia memang udah naik kenceng. Koreksinya sedikit lebih dalam. Tapi ini udah jadi bottoming nya. Gitu. Ini udah jadi bottoming nya juga. Cuma memang sekali lagi. Dia kan naik udah kenceng. Jadi kalau dia dibanting kenceng ya so far ya wajar lah. Kalau kamu masuk di 3000. Ya saya bingung sih kenapa kamu bisa entry di 3000. Tapi kalau kamu contoh masuk. Pas dia baru breakout ada Peter disini. Kamu entry disini. Itu which is bagus banget. Dia udah terbang. Dia pullback lagi disini. Nah disini bisa nih kalau mau speculative buy. Baru nanti lihat disini. Dia kuat gak nembus ke resistensi nih. Itu contoh gambarannya kalau mau entry. Gitu. Tapi tetap aja kurang lebih semuanya sama kan. Adaro. PTBA. Gitu kan. Ini Adaro. PTBA gitu. Jadi quality itu sama. Kalau misalnya harga batu barah kenapa-napa. Pasti mereka kena impact nya. Karena memang kan. Sebenernya. Yang terjadi pada mereka itu. Itu naik karena memang harga komoditas yang naik signifikan. Gitu. Contoh misalnya kayak. Laporan keuangan Elsa. Ada yang sharing nih tadi. Katanya kan. Elsa kan lapkonya kan jelek. Nah tapi teman-teman harus tau. Sebenernya. Penyebab hari ini mereka turun. Itu karena harga OL itu turun sebenernya. Karena memang. Fluktuasi dari harga komoditas. Yang saat ini sedang tinggi. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal. Laporan keuangan Elsa jelek. Itu kan laporan keuangan kan di kuartal lalu. Sedangkan untuk harga OL sendiri. Naiknya baru akhir-akhir ini. Jadi kita menurut saya gak valid. Kalau kita membandingkan. Laporan keuangan Elsa yang sebelumnya. Di kuartal sebelumnya. Dengan kenaikan komoditas saat ini. Karena dia baru naik. Gitu. Otomatis. Ketika harga komoditas naik. Harusnya juga akan mempengaruhi. Revenue dari si saham tersebut. Gitu. Kurang lebih kurang lebih. Gambarannya begitu ya teman-teman ya. Jadi ya. Teman-teman bisa susun portfolio nya gimana. Yang udah saya ini. Entah saya juga bakal save live ya. Jadi kita bisa belajar sama-sama gitu. Dan pastikan sebelum membeli saham. Teman-teman juga harus udah yakin nih. Dengan analisa teman-teman juga. Dan gak ikut-ikutan doang ya. Hati-hati untuk zaman sekarang. Karena memang juga banyak yang mungkin mereka nyangkut. Lalu mereka ngasih oh beli saham ini. Teman-teman harus perhatikan juga itu. Harus hati-hati. Ya teman-teman ya. Teman-teman juga harus bisa belajar analisa. Buat yang belum bisa minimal. Tahu support, resist, dan trendline dulu aja. Sama pake metode mana manajemen ini. Kurang lebih itu akan ngedukung teman-teman semua. Bisa lah kurang lebih jadi. Oh ini udah tau nih gambarannya gimana gitu. Ini contoh. Ini case pertama yang gambarannya. Nah misalnya ada teman-teman yang mungkin. Contoh teman-teman kerja. Oh anggap aja kerjaannya kantoran. Anggap aja si Anton. Umur 45 tahun sama aja lah. Intinya orang kantoran. Nah biasa kerjaan Pak Anton ini dia itu kerja. Full time kerja. Pulang malam jam 7, jam 8. Berarti kan untuk masuk ke saham kan gak bisa mantau full kan. Nah teman-teman bisa perhatikan saham-saham berikut. Ini saya ngasih contoh gambaran singkatnya biar lebih enak. Nah big caps contoh misalnya kayak BBCA misalnya 20%. Kemudian property boleh juga nih misalnya baru rebound. Boleh lah sisin 15%. Misalnya terus yang ketiga sektor retail juga 15%. Boleh. Nah terus untuk saham commodity gimana nih? Yang ibaratnya tuh cukup volatile akhir-akhir ini. Kalau saran dari saya alangkah baiknya jangan dulu sih. Atau enggak masuknya dikit aja kalau mau ngadu montum. Anggap aja commodity. Pilih salah satu aja. Anggap aja misalnya call. Contoh. Nah ini kan dia udah masuk kurang lebih gambarannya 30, 20, 55%. Anggap aja satu lagi saham lucu-lucu. Jadi saham lucu-lucu ini kayak misalnya contoh kayak. Coba dibilang gorengan ya enggak juga sih gitu ya. Tapi ya memang ya kadang pergerakannya lucu gitu. Anggap aja misalnya transportasi kayak. Contoh. Contoh ya. Kayak si. Jangan tak ya mas deh. TNCA ini contoh. Misalnya contoh kayak TNCA ini gambarannya. Misalnya masuk 5% juga. Itu boleh juga sebenernya ya. Katakan memang kan sebenernya. Menurut saya dari transportasi itu juga nanti. Akan ada growth juga sih ketika memang nanti jadi endemic. Itu salah satu contohnya. Kita kan melihat sektor apa aja sih yang menarik. Kayak yang saya tadi gambarin tadi. Kurang lebih gini. Next. Karena memang si Pak Anton ini memang dia sibuk. Enggak bisa pantau. Nah saya lebih prefer untuk pegang cash 40%. Kalau market kenapa-napa. Ini kalau menurut gambaran saya. Kecuali kamu mungkin full time trader. Kayak saya juga full time trader. Mungkin bakal jauh lebih enak. Misalnya commodity bisa hajar sekitar 10-15%. Atau bisa ambil 2. Tapi maksimal 2 sih. Maksudnya 2 tuh bukan di komoditas yang sama. Misalnya CPO dan oil. Ataupun oil dan nickel. Jadi jangan ambil semua. Kalau kamu ambil semua. Ada satu momentum. Di mana dia bubble dan mereka turun. Kamu bakal nangis darah. Gitu ya hati-hati. Contohnya apa. Yang naughty to bubble. Dan gak balik-balik. Contohnya adalah KF. Ini KF. Kalau teman-teman perhatikan ya. Pas yang zaman covid ya. Dia naik. Itu sampai ke 7 ribu. Disini siapa yang nyangkut. Yang gak pusing. Turun ke bawah. Dibanting. Makanya saya bilang penting juga. Buat diversifikasi portfolio. Jangan mentang-mentang. Komoditas. Yang naik. Dia jangan mentang-mentang. Komoditas naik. Terus kamu bakal. Euphoria kesana. Karena ada fase market. Dimana. Saya bakal bahas disini ya. Bakas sedikit. Psikologi market. Cycle. Disini ada masih di google. Ada mas. Ada fasenya. Dimana. Ketika sebuah saham. Dia udah naik kenceng ya. Ya. Dimana dia udah naik kenceng disini. Udah naik kenceng. Udah take off. Udah to the moon. Contohnya kayak Indini. Misalnya udah rally. Ada saatnya. Ketika dia memang gak kuat naik. Dia akan turun dan. Akan dump pada waktunya. Jadi kita ambil contoh lagi. Mungkin kayak waktu itu yang dulu. Viral tuh MPPA juga. Dia kan ada ekosistem gojek. Ada fase marketnya juga disini. Mungkin di video selanjutnya. Saya akan gambarin. Kedepannya. Ada 4 fase market. Dan saya akan ngasih tau juga step-stepnya. Yang harus hati-hati itu. Dimana aja. Mungkin di next slide. Saya bakal bahas lebih detail lagi ya. Oke teman-teman. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Seputar portfolio strategi. Teman-teman bisa tanya. Dan usahakan. Untuk bertanya. Jangan tanya. Saham A atau saham B. Tapi coba untuk kayak. Oh kok misalnya saya. Saya misalnya posisi saat ini. Saya kerja. Misalnya saya kerja. Terus enaknya gimana ya. Itu juga bisa. Itu contohnya. Jangan coba. Maksudnya jangan tanya. Kok saham A, saham B gitu. Alangkah lebih bagus ya. Teman-teman juga belajar. Supaya teman-teman juga. Bisa atur strateginya gitu. Ini kita ambil contoh lagi deh. Satu lagi ya. Ini mungkin tambahan terakhir. Misalnya kayak ini. Ini kan ini kan terakhir kan begini kan. Ini dia mantul. Nah. Kamu mau spekulatif. Money management stop lossnya di 2450. Kalau dia jebol ya udah. Jangan dipaksain. Berarti dia bakal kebawa dulu. Ke 2240. Ini contohnya kalau kamu mau masuk si Indy. Gitu. Ini komoditas nih. Mungkin tambahan sedikit. Kalau misalnya teman-teman mau lirik ya. Saya lihat sih. Ini juga udah bottoming ini kayaknya. PT BA. Semoga aja besok dia mantul. Ini juga hati-hati. Kurang lebih gini ya teman-teman ya gambarannya. Jadi kalau misalnya teman-teman. Masih bingung. Portfolio susunnya gimana gitu. Teman-teman ya. Bisa DM juga saya. Cuma memang kan banyak yang DM ya. Jadi mungkin dibalas satu-satu. Sebisa mungkin. Ini ada pertanyaan. Kok kalau ada dua RDN. Dimana saham yang sama? Dimana saham yang sama yang kita punya gimana? Oh. Kalau dari saya pribadi sih saya. Sebenarnya dua RDN juga bagus ya. Kita bisa pisah. Buat. Investasi dengan trading. Tapi posisi saya. Kalau trading pun. Pasti saya bakal pegang cash. 40% lah minimal. Kalau kenapa-napa. Misalnya contoh gini. Kita ada dua RDN. Kita bisa pakai dua juga. Dua cara sebenarnya. Yang satu kita swing. Yang satu kita day trade. Itu juga bisa. Cuma memang kalau day trade. Cenderung ya cepat bolak-balik sih. Jadi kamu harus sering-sering yang pantau banget. Tapi kalau misalnya swing. Yang penting itu faktor. Faktornya itu makro ekonomi. Karena percayalah. Mau ada bandar keluar masuk apapun itu. Nggak usah dipusingin. Yang pentingnya kita lihat aja korelasinya. Sahamnya itu kurang lebih valid nggak? Kayak misalnya Indi sama Bahagabatu Barak nih. Dia ada korelasi nggak? Kalau dia sama-sama naik ngikutin ya. Hajar. Misalnya ketika dia ada higher law. Kurang lebih kayak gitu. Kamu bisa bagi dua strategi. Kayak misalnya di RDN ajaib. Misalnya kamu pakai ajaib. Kamu bisa sisihin saham swing. Misalnya kamu pengen swing sektor yang baru rebound. Misalnya kayak sektor retail. Kemudian property. Gitu. Yang satu lagi kamu bisa sisihin untuk day trade di RDN sebelah. Usahain jangan dua sekuritas. Kamu punya satu saham yang sama. Kenapa? Nanti ketika kamu mau exit. Kamu bakal pusing. Misalnya kalau sahamnya kenapa-napa. Itu sepengalaman saya sih. Misalnya kamu punya RDN. Saya kan pakai dua nih. Saya pakai MNC sama pakai Ipot. Ini amit-amit. Misalnya kalau dia sahamnya ARB. Kamu mau exit. Nanti kamu bakal keteteran. Gitu. Jadi ya bagusnya sih dipisah aja. Misalnya kalau kamu memang pengen swing yang mungkin agak high risk. Kayak commodity. Nah kamu sisihin di RDN sebelah. Yang lebih santai RDN sebelah. Usahain ya tutup aja lah. Kalau mau yang lebih santai. Misalnya kayak masuknya di BBCA. Itu kan buat invest juga bisa. Atau maksudnya di SMRA. Cuma kan SMRA udah jalan. Atau CTRA yang lebih safe lah. Jadi kalau kenapa-napa kamu gak langsung keteteran. Kurang lebih gitu. Itu kalau gambaran dari saya. Jadi RDN 1 lebih agresif. RDN 1 lagi lebih santai. Tapi bukan berarti gak dibuka ya. Masih dipantau juga. Tapi lebih kalem aja. Gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Kok jadi untuk newbie. Untuk belajar fokusnya dimana dulu. Sebenarnya untuk newbie paling basic. Untuk saham menurut saya. Sebenarnya untuk kita sebagai trader saham. Bukan masalah indikator hebat-hebatan. Lu pake indikator apa. Itu udah salah banget. Apalagi buat kamu temen-temen. Yang mungkin ada yang liat orang pake indikator. Kok rame banget indikator. Cat sampe penuh itu. Ya saya sih no comment sih. Tapi dari saya enggak lah. Karena saya sendiri. Yang penting. Dasar di saham yang paling penting. Kamu harus tau adalah. Trendnya lagi kemana. Dia lagi bergerak naik. Contoh. Yang kedua. Apakah dia lagi sideways. Atau downtrend. Kayak gini lagi turun. Misalnya turun ke bawah. downtrend. Kemudian. Selanjutnya kita bisa liat juga. Dari. Support resistance. Itu udah basic banget. Yang kamu harus tau. Kemudian. Didukung oleh chart pattern. Candlestick pattern juga bisa. Gitu. Dan kalau saya pakenya. Untuk indikator. Saya pake indikator leadingnya. Pake RSI. Dan volume. Udah cukup. Sama pake buat pemula. Biasanya bisa pake moving average. Itu udah. Saya sih udah cukup. Saya gak sampe yang aneh-aneh gimana. Harus pake ini. Pake ini. Enggak. Saya selamat trading saham. Saya cuma pake itu. Dan sebenernya yang paling penting adalah. Bukan keren-kerenan indikator yang kita pake. Tapi. Gimana caranya kita bisa profit konsisten. Di saham. Karena. Orang yang jago coret-coret. Bukan tentu dia juga profit temen-temen. Gitu. Jadi. Mindsetnya harus diubah disitu. Tapi. Untuk dasarnya sendiri. Paling penting belajar. Support. Resist. Dan trendline. Itu dulu. Itu paling basic. Karena kalau itu udah bisa. Udah lumayan enak lah. Buat pemula. Kemudian disusul dengan money management. Dan psikologi. Itu. Life ini saya simpen ya. Jadi temen-temen nanti bisa belajar. Portfolio strateginya gimana. Enaknya. Jadi dapet gambarannya juga. Kurang lebih begitu ya. Apa benar. Perlu sampai. 9 RDN. Kalau saya pribadi. Saya cuma 2. Kalau punya 9. Menurut saya kebanyakan gak sih. Misalnya kayak. Kamu beli saham A. Beli saham B. Eh misalnya beli saham A. Beli saham B. Beli saham C. Tapi di sekuritas yang berbeda-beda. Jujur saya bingung sih. Kamu mau keluarnya gimana. Meskipun memang ada orang yang. Orang yang mungkin kayak. Kamu punya RDN banyak. Kalau kamu nyaman sebenarnya gak jadi masalah. Untuk RDN banyak. Tapi kalau saya sendiri contoh nih. Kalau market kenapa-napa. Contoh kayak Elsa. Ini ARB. Misalnya. Aduh gini gimana nih ARB. Kamu taruh. Di RDN lain lagi. Ada saham apa lagi. Tiba-tiba ARB juga. Contoh misalnya saham A. Saham B. Kamu bakal keteteran. Gitu. Kalau idealnya menurut saya dua sekuritas. Yang satu sekuritas yang lebih safe. Atau yang lebih swing santai. Contohnya kayak. Yang saya jelasin tadi. Contohnya kayak saham. CTRA nih misalnya. Ini kan dia udah breakout kan. Udah masuk ke week of accumulation. And then breakout. Ketika breakout. Biasa untuk trader B. O.B. Dia masuk disini. Gitu. Jadi ya kamu dapet gambarannya. Oh ternyata. Ini bisa lah buat swing. Lebih santai. Yaudah kamu sisih ini. CTRA. BBCA. Misalnya terus. Apalagi. Sektor retailnya. ACHS. Atau AMRT. Whatever. Ya kurang lebih gitu. Udah dapet. Konstruksinya misalnya PTPP. Contoh. Yaudah. Udah dapet gambarannya tuh. Nah. Selanjutnya gimana. Selanjutnya yaudah. Yang satu lagi. Kamu bisa lebih agresif. Contoh saham yang lebih agresif lagi itu. Contohnya apa. Contohnya kayak. Misalnya toys. Contoh. Kamu lihat nih toys. Kira-kira. Ini kan disupport nih toys. 172. Ini kan 186. Nah kamu lihat. Kurang lebih risiko menarik gak ke resistance. Contohnya gitu. Kamu bisa ke saham-saham yang lebih. Sedikit fluktuasi. Ini sih lumayan fluktuasi ya. Kadang juga suka dipompong gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kamu sisihin RDN yang kamu. Yang pertama. Itu yang paling kamu sering pantau. Berarti kan yang lebih fluktuasi. Lebih tinggi kan. Gitu. Misalnya commodity. Commodity menurut saya. Tingkatannya itu gak moderate risk loh. Itu di atas. Sedikit di atas. Karena memang. Dia tuh jatuhnya tuh udah rally. Jadi ketika harga udah rally. Kadang ya gitu. Ada aja ketika dia udah naik kenceng. Pasti ada ARB nya. Itu udah hal yang wajar. Dan lumrah. Menurut saya. Jadi teman-teman. Kurang lebih gitulah. Jangan sampe RDN nya banyak-banyak sih. Kalau saya. Tapi kalau teman-teman nyaman. Dengan punya RDN sampai 9-10. Silahkan. Saya aja dua aja. Udah lebih dari cukup saya dua. Gitu. Cuma memang. Saya bikin dua. MNC. Dan. Ipod. Itu tujuannya apa? Itu tujuannya biar disiplin aja. Jadi yang satu buat swing. Yang mungkin jangka menengah. Yang satu. Buat scalping. Buat day trade. Buat swing. Tapi ya lebih jangka pendek. Gitu. Sama biasa. Yang sebelah. Yang saya pakai. Lebih ke. Invest juga. Contoh. Kayak kemarin. Saya ada ngambil. Waktu BBNI masih di 6 ribu. Saya hajar terus. Kemudian saya take profit. Sebagian. Di 8-2 gitu. Dan contohnya. Kayak BBCA. Kemarin saya ada sinyalin juga. Di grup premium. Di 7.700. Saya juga ikutan. Karena memang. Itu udah area. By on witness. Dia baru mantul. Itu contohnya begitu. Nah. Itu saya lebih santai. Gitu. Paling saya pakainya. Di sekuritasnya. Paling ya. Contoh. Lihat. Watch this nya. Gitu kan. Indikator-indikator yang lain. Yang kita bisa pakai. Misalnya broker summary nya. Tampilannya lebih enak. Kayak e-pod nih. Salah satunya. Tampilannya lebih enak. Saya pakainya ini. Gitu. Jadi kurang lebih. Gambarannya begitu teman-teman. Grup nya dikasih belajar teknikal juga gak ya. Untuk saat ini. Saya lagi gak buka mentoring. Karena saya juga. Gak cuma megang grup saham. Tapi saya juga megang grup kripto. Jadi. Agak keteteran sih. Untuk mentoring gitu. Tapi memang. Untuk kedepannya. Saya bakal. Live juga ngasih edukasi. Jadi gak cuma kasih stoppik. Biar teman-teman. Semua bisa sama-sama belajar. Nah sebenernya. Kalau untuk bank digital. Tadi ada yang nanya agro ya. Ini terakhir. Sebelum tertutupan live. Pagi ini. Oh ada satu pertanyaan lagi nih. Yang support resist. Tapi kita coba. Lihat agro bentar ya. Agro dia juga baru rebound nih. Tapi ya. Perhatikan aja dulu. Kalau misalnya gagal. Tapi kalau misalnya dia ketahan. Ini looks good ya. Bisa buy on weakness. Dia ada bullish divergence. Disini naik. Ya hopefully dia bisa mantul lah. Disini ya. Disini naik ya. Dari hasil turun kemarin nih. Disini. Dia ternyata mantul disini ya. Ada bullish divergence. Ya buy on weakness sih. Yang penting jangan jebos 1240 agro. Which is good. Mending gambar support resistance. Sendiri. Atau pakai aja indikator support resistance. Yang udah ada di auto. Di trading view. Sebenernya gini sih. Support resistance itu relatif ya. Misalnya kita ambil contoh. Antam. Dan sebenernya support resist itu ada banyak. Tergantung kalau mau lihat. Sisi support. Resist yang. Minor atau yang major. Contohnya misalnya saya lihat di time frame. 15 menit. Ini tuh dia ada double top. Makanya dia turun. Disini ada double top kan. Yaudah kalau jebol. Disini yaudah gak masalah gitu. Memang support tuh banyak gak. Cuma satu bagian. Tapi beberapa bagian tuh bisa jadi support. Misalnya dia ketika dia udah turun kesini. Ini menjadi resistance nya. Ini menjadi support nya. Jadi. Harusnya ini trading view juga. Bisa dipakai. Cuma kalau dari saya sendiri. Alhamdulillah baiknya kamu bisa. Belajar sendiri. Jadi kamu bisa lihat. Secara lebih detail. Support dan resistance nya tuh. Di mana aja. Misalnya kayak gini saya tandain semua. Lantai 1. Lantai 2. Lantai 3. Lantai 4. Kurang lebih gambarannya gitu. Jadi ada gambarannya. Gitu. Kok cara pasang trading stop. Jujur saya di motion. Justru saya gak pernah trading stop. Saya pakainya. Buat day trade sama scalping. Jadi biasanya tuh. Contoh misalnya saya masuk ke saham. FPNI contoh. FPNI misalnya saya udah pasang sell nih. 448. Kalau gak di bawahnya. Di bid nya. 2 di bawah tiknya. Misalnya. Saat ini 450. Saya pasang di 446. Dengan total jumlah lot saya. Saya tinggal enter doang. Kalau sahamnya kenapa-napa business. Saya kayak gitu sih. Saya kalau untuk day trade. Saya lebih mantau. Kebetulan MSC saya pakai buat day trade. Gitu. Kalau cari saham untuk invest. Aja. Apa masih perlu taking profit. Sebenernya gini ya. Ketika kita investasi. Sebenernya investasi itu perlu melihat teknikalnya juga loh. Contohnya adalah BBCA. Ini kita ambil contoh BBCA lagi ya. Sebelum penutupan. Ini BBCA. Kalau kita perhatikan. Dia kan disini kan ada. Dia udah breakout. Tapi disini memang dia gak kuat. Nah ketika kamu melihat disini gak kuat. Otomatis ini menjadi resistensi barunya nih. Area sini kurang lebih. Ini kan dia juga kena resistensi yang saya dulu sebelumnya kan. Nah. Disini kita lihat. Oh disini kita lihat ada support trend lainnya. Disini kita tarik. Dia mantul gak? Itu kan. Kita tarik dari sini. Oke ini gak bisa ditarik ya. Sebentar ya. Saya coba pakai ulang. Nah kita lihat nih kurang lebih kan penggemarannya. Wah mantul nih kenyata kan dia. Baru mantul. Nah kamu bisa manfaatin beli lagi disini buy pay. Kalau kamu memang lebih bisa pantau ya. Bisa keluar masuk sebenernya. Ketika kamu keluar masuk. Jumlah lot kamu akan lebih banyak. Anggap aja kamu TP di 8.150. Turun ke sini. Lumayan 5% diskon. Kamu masuk lagi re-entry. Dapat lotnya lebih banyak. Biasa saya juga kadang begitu. Jadi saya sering tech talk juga. Cuma memang gak semua. Jadi sebagian gitu. Jadi memang kita harus ada targetnya juga. Kira-kira kapan sih waktunya untuk harus taking profit. Tapi kalau untuk sepengalaman saya. Selama saya di dunia persahaman. Untuk salam-salam seperti kayak BBCA. Itu sebenarnya mau di hot yang kepanjang juga bisa. Seturun-turunnya BBCA dia pasti bakal rebound. Bahkan kalau diperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini saya pakai time frame mingguan ya. BBCA tuh udah naik gila-gila dari 2011. Itu dia udah terbang kurang lebih. 600 persen, 700 persenan lah. Jadi udah tinggi banget. Gitu. Oke teman-teman. Apakah masih ada seputar pertanyaan. Tentang strategi portfolio. Sebelum saya tutup. Mungkin masih ada yang mau nanya. Sebelum saya closing ya. Net TV saya enggak deh. Net TV sih. Menurut saya bandaranya agak sadis sih. Cara mainnya. Tapi yaudah lah ya. Namanya juga. Kan itu kan duit-duit bandaranya juga. Jadi suka-suka dia lah. Tapi kalau dari saya enggak lah. Kalau untuk Net TV. Saya skip sih. Kecuali memang sampai dia benar-benar stabil. Oh ini mungkin tips terakhir buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen entry saham. Itu lihat dari candle-nya juga. Contohnya kayak Net TV ya. Kalau kamu lihat candle-nya yang begini. Fluktuasi banget nih. Naik turunnya gila-gilaan. Nih. Begitu naik arah gila-gilaan. Terus dibanting kayak gini. Kamu harus hati-hati ke sama yang kayak gini nih. Candle-candle gini. Karena pasti dia fluktuasi banget. Nanti kamu. Begitu kamu. Dibanting. Kamu bakal pusing sendiri nanti ya. Ini contohnya nih. Jadi kamu harus antisipasi. Kurang lebih begini. Oke teman-teman. Langsung. Saya tutup dulu aja ya. Untuk hari ini. Seperti biasa. Morning briefing. Akan. Ada besok. Pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Kita bakal sharing-sharing bareng lagi. Oke. Thank you teman-teman semua. Yang udah hadir. Semoga edukasi yang saya kasih juga. Bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang bawa trading saham. Dan bisa ngebantu buat. Portfolionya buat. Lebih rapih lagi. Dan lebih berstrategi lagi lah. Bisa lebih tersusun. Thank you.